Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar batur sedulur sekampung pemirsa Taching TV Alhamdulillah di hari ini kita ketemu lagi bersama kami Dan kali ini Taching TV akan membahas tentang kisah jenazah wali sulit yang diangkat Dan batu terus membesar yang berada di Ciamis Namun sebelum menyimak selengkapnya silahkan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Tapi tetap kuotamah tuku dewek Batur sedulur sekampung Peninggalan zaman dulu banyak menyimpan cerita menarik Seperti di makam Gunung Sari Desa imba negara kecamatan Ciamis, Jawa Barat Di tempat ini ada dua batu unik yang bentuknya terus membesar hingga sekarang Di makam Gunung Sari ini terdapat makam waliullah Syekh Haji Abdul Wajah Yang merupakan menantu dari Syekh Abdul Muhyi Paminjahan Tasik Malaya dari Mataram Beliau adalah seorang penyebar agama Islam di wilayah imbang negara Galuh pada masa itu Penerus dari Syekh Abdul Muhyi Sedikit sejarahnya Syekh Haji Abdul Wajah lahir di Sukapura Tasik Malaya Namun keturunan aslinya dari Galuh Yang awalnya bernama Raden Wajah Sejak kecil sampai dewasa Beliau diasuh oleh Syekh Abdul Muhyi Dan kemudian dinikahkan dengan putrinya Raden Ajeng Wajah Lokasi makam ini juga merupakan salah satu tempat Syekh Abdul Wajah bersemedi Dan menyebarkan agama Islam Beliau kerap pulang pergi ke wilayah Sukapura dan Galuh Dalam menyiarkan agama Islam dengan melintasi sungai Cittandoy Konon menurut cerita Syekh Abdul Wajah meninggal dunia ketika selesai melaksanakan sholat duha Di bebatuan di sungai Cittandoy Namun air sungai membawa jenazahnya hanyut Nah menurut cerita muncul dua batu yang menolong Syekh Abdul Wajah Meninggalnya Syekh Abdul Wajah diketahui oleh para santri dari Galuh dan Sukapura Karena beliau lahir di Sukapura Para santri mencoba membawanya Namun tidak ada yang sanggup mengangkatnya Konon ada keajaiban yang terjadi saat jenazah dibawa ke lokasi makam Dua batu yang dianggap telah menyelamatkan jenazah Syekh Abdul Wajah itu Ternyata berada tidak jauh dari area pemakaman Masih ada kisah keunikan dua batu tersebut Batu yang dahulunya hanya sebesar ember ukuran sedang sekarang terlihat membesar Batu yang di depan gerbang juga dulu tadinya berada di dalam Karena makam ditata jadi dipindahkan ke pintu depan kuburan Menurut cerita dulu diangkat oleh tiga orang juga bisa Namun sekarang lebih dari lima orang pun tidak bisa mengangkat batu tersebut Dan batu itu terus sampai sekarang semakin membesar berkali-kali lipat Sedangkan batu yang satunya lagi memiliki ukuran lebih kecil Batu itu bukan hanya membesar tetapi juga melebar Lokasinya berada di samping makam Syekh Abdul Wajah Tidak dipindahkan karena ukurannya saat itu masih kecil Batu sedulur sekampung demikian kisah waliullah Syekh Haji Abdul Wajah Dan kisah batu yang terus membesar di Ciamis Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin meluruskan kisah ini Silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Ingat tetap meduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax